Oke kawan, ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan coba berbagi cara, berbagi teknik, atau berbagi ilmu, atau berbagi duit, ups! Untuk yang berbagi duit, kagak jadi kawan, bukannya pelit tapi jujur aja kawan, di masa pandemik banyak sekali penyakit menjangkit, cari duit cari sulit, hingga badan tinggal tulang sama kulit kawan. Rasanya hidup ini kayak terjepit kawan, sepatu pun berubah jadi sandal jepit. Oi cepet, oi, ai cepet ai, oi cepet, cepet. Aduh sorry kawan, jadi ngelantur. Oke kita kembali ke intinya, yang kali ini saya akan coba betulin remote yang mana remote ini udah kagak bisa diatur kawan, udah males dia untuk bekerja. Contohnya kawan, ketika kita tekan tombol power pada remote, TV kita kagak mau mati, atau ketika kita tekan tombol lain, namun di TV kagak ada reaksi. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang berpikir buat apa kita susah-susah benerin itu remote TV. Sedang harganya? Itu sangatlah murah sekali. Oke, tak apalah, kalau rumah kita dekat sama toko yang menjual itu remote. Coba bayangkan kalau rumah kita jauh dari toko, hingga berkilometer, bahkan puluhan kilometer. Belum lagi seandainya di jalan kita kehabisan bensin, atau sebeda motor kita bocor. Bahkan ada kata kita lupa pakai helm, lalu ditilang sama pak polisi. Bayangkan, berapa duit yang harus kita keluarkan demi sebuah remote. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah sebuah HP, atau handphone. Terserah mau yang Android, ataupun tak Android. Yang penting, HP-nya ada kameranya. Kenapa harus ada kameranya? Karena kita akan tes remote-nya pakai kamera dari HP itu, kawan. Yang kedua, yaitu remote yang akan kita benahin. Yang ketiga, ini juga yang penting, yaitu batu bakrai. Jangan pakai batu kali, atau batu bata. Yang keempat, secari kertas, yang sudah tidak terpakai. Oke, kawan. Langsung saja kita akan memulai membongkar ini remote-nya, untuk mengetahui mana tombol-tombol yang tidak berfungsi, itu adalah dengan cara diginikan, dihadapkan ke kamera, kawan. Ke kamera dari HP, apabila keluar, itu lampu kayak gedip-gedip, itu berarti tombol ini normal. Soalnya, kalau kita lihat langsung dari sini, ini tidak akan tanpa, tidak akan kelihatan cahayanya, kawan. Jadi, harus pakai bantuan daripada kamera. Oke, kita pencet ini, ini bisa nyala benar. Terus, yang ini ternyata ini tidak beres, pemalas dia. Terus, yang ini tidak bisa juga. Jadi, di sini banyak tombol-tombol yang tidak oke, yang tidak mau bekerja. Jadi, dia ditekan gini, tidak mau nyala, gini tidak nyala. Jadi, kita cari mana saja tempatnya yang tidak normal, lalu kita akan membersihkannya, oke. Kita langsung bongkar. Bongkarnya pakai ini saja, kawan. Gak usah pakai linggis, atau benda-benda yang berbahaya lainnya, oke. Cukup pakai pisau kecil. Kita bongkar. Ya, awas hati-hati tangannya, kawan. Soalnya, kita tidak menanggung resiko. Jadi, resiko ditanggung sendiri. Oke. Nah, setelah kelihatan seperti ini, kawan. Ini banyak sekali kerak-kerak daripada remote ini, kotoran-kotoran yang mengganggu, sehingga karetnya ini, ini tidak bisa menyentuh ke sini. Akhirnya mengganggu daripada jalannya, setrumnya itu, kawan. Jadi, ke remote tidak akan normal. Lalu, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita bersihkan pakai kertas saja, kawan. Kita ambil secari kertas, kita robek. Kita ambil secukupnya. Kalau kawan-kawan tanya kertas apa yang bisa dipakai, terserah kertas apa saja itu bisa, kawan. Pakai tisu bisa. Pakai kertas kayak gini, kertas fotokopi. Ini bisa. Asalkan jangan pakai yang kayak ginian, kawan. Nah, ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh pakai kayak ginian. Sayang nanti, kawan. Jadi, pakai ini saja. Kita gosok-gosok seperti ini. Perlahan namun pasti. Jangan lupa untuk berdoa, ya, kawan. Mudah-mudahan ini bisa normal lagi, kawan. Remote-nya. Kita bersihkan terus. Tapi hati-hati, kawan. Jangan sampai terlalu ditekan. Nanti bisa jalurnya ini hilang atau putus. Kita cek lagi. Kita bersihkan seperti ini. Mudah-mudahan dengan cara ini, remote kawan-kawan bisa bermanfaat lagi atau berguna lagi. Nah, ini tampak sekali kotorannya, kawan. Inilah yang mengganggu kinerja dari remote itu sendiri, kawan. Bayangkan ini. Seperti ini. Jangan lupa karetnya ini kita bersihkan juga, kawan. Kita bersihkan dalamnya. Cukup menggunakan kertas ini. Nah, ini ya. Ini sudah banyak kotorannya sekali. Kita ambil lagi. Nah, cukup gini aja. Banyak-banyak. Untuk mengetesnya itu cukup kita pasang gini, kawan. Kita pasang gini. Kita cek. Wah, ini sudah nyalain. Yang warna merah. Sudah enak banget. Angkanya. Nah, ini sudah. Terus, ini normal. Kalau ada yang belum nyala, kita gosok lagi. Terus, yang penting itu yang bagian volume ini, kawan. Untuk volume. Wah, sip. Cocok sekali, kawan. Ini. 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 Wah, normal. Sudah. Terus, ini untuk menunya. Wah, sip sekali keren, kawan. Kita biar tambah mantap. Kita gosok lagi. Kita bersihkan lagi. Biar hasilnya lebih oke. Lebih magnus. Nah, ini, kawan. Ini kotorannya banyak sekali. Coba bayangkan kalau kawan-kawan pakai yang ini. Terus dibuat gosok-gosok remote. Akhirnya akan berlepotan kotoran kayak gini. Waduh, sayang sekali, kawan. Nanti bisa-bisa uangnya enggak laku untuk dibuat beli-beli. Jadi, mending ditaruh aja atau dikasihkan sama saya, kawan. Dah, saatnya kita pasang lagi. Dan kita tutup. Kita test. Apakah dia mau? Wah, sip. Sip sekali, kawan. Nah, itu udah nyalain. Artinya remote ini udah berfungsi lagi seperti semula. Nah, ini. Ini. Saya tekan. Ah, sip. Waduh, sip. Waduh, sip. Kelihatan, kawan. Oke, itu. Ada merah-merahnya. Ini untuk program ke atas. Waduh, sip. Ini untuk program turun. Jadi, ini kalau dilihat secara kasat mata, ini tidak akan kelihatan cahayanya, kawan. Jadi, harus pakai bantuan kamera kayak gini. Oke. Terima kasih, kawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi siapapun saja. Yang udah melihat ini. Jangan lupa, kawan. Kalau dapat ilmu, kita bagi-bagi sama tetangga kita ya. Semoga mereka dapat bermanfaat juga. Amin. Amin. Ya Rabbat Alamin.